Halo sahabat global, jumpa kembali di channel Global Best Baik, dalam kesempatan yang baik ini Ijinkan saya untuk memperkenalkan produk terbaik dari Global Best Untuk keluhan kasus nyeri lutut Bagaimana penampakannya? Kita simak bareng sahabat global Seperti apa alat itu? Kita simak Ya, seperti ini sahabat global Penampakan alat dari G-Runner from Global Best Ya Sahabat perhatikan Ini bahan neoprene yang sangat lembut Dengan metal bar di kedua sisinya Ya Alat ini sangat cocok sekali Untuk kasus osteoartritis kini Ataupun gerjala osteoartritis Untuk sidera meniscus Ataupun untuk kasus-kasus ACL, ACL, MCL injuri Dan untuk instability Ataupun kondisi pasien dengan suatu keadaan yang tidak stabil pada saat berdiri Teman-teman, sahabat global bisa menggunakan alat ini Baik sahabat global Kita langsung saja praktekkan bagaimana cara pemasangan yang baik dan benarnya Untuk alat G-Runner dari Global Best ini Ya Sahabat global Yang harus dilakukan pertama adalah Membuka dari kedua velcro Baik di atas Ataupun di bawah Terserah Mau bagian atas dahulu Atau bagian bawah dari alat ini Tidak masalah Ya Kita keluarkan dari pengaitnya Kita lepas Jangan lupa Kita lipat Supaya Bagian kasar itu tidak menempel kemana-mana ya Sahabat global Selanjutnya Bagian bawah Kita keluarkan lagi Ya Kita lipat Supaya Lebih rapi Oke Selanjutnya Buka posisi Velcro Baik atas dahulu Ataupun bagian bawah Arti ingat Membuka velcro-nya Jangan dari Tengah dahulu Lebih bagus Dari posisi atas Atau dari posisi Tengah ini Sorry Maksudnya Posisi dari Bagian bawah ini Nah Apabila kita dari atas Sahabat global Akan mudah Untuk mengupas Posisi velcro ini Karena Daya cengkram velcro ini Lumar biasa Kencang Ya sahabat global Perhatikan Pada saat Kita membuka Velcro Jika posisi Dari tengah Sahabat global Akan membutuhkan Banyak sekali Tenaga Akan Susah sekali Itu perbedaannya Baik Selanjutnya Kita akan Aplikasikan Ke posisi Lutut kita Kebetulan Kita punya Manikin kaki ini Yang kita posisikan Sebagai Lutut Sahabat global Oke Pertama-tama Sahabat global Harus Diperhatikan Bahwasannya Pemasangannya itu Harus Dari Belakang Artinya Posisi ini Berada Di belakang Bila mana Sahabat global Dipasang Di bagian depan Itu Kan salah Besar Karena Sahabat global Tidak akan Bisa Fleksi Posisi Lututnya Atau Tidak bisa Menepuk Lutut dari Sahabat global Oke Kita Aplikasikan Baik Posisi Terah Bagian dari atas Dalu luka Atau Dari bawah Dalu luka Diambil Mana yang Sekiranya Nyaman Dilakukan Bagi sahabat global Akan nampak Seperti ini Selanjutnya Adjustment Untuk Mengencangkan Posisi G-runner ini Jadi Adjustmentnya Supaya dapat Ya sahabat global Karena Berfungsi Untuk Fiksasi Menekam Posisi Lutut Yang nyeri tersebut Baik Menggunakan Veltro Dari atas Dalu boleh Dari bawah Juga boleh Seperti ini Ya Kita masukkan Ke pengair Kita tarik Atur Kekencangannya Yang mana Yang paling nyaman Untuk sahabat global Ya Bagian bawah Oke Ya Jangan lupa Kencangkan juga Oke Ya Ya Posisi tempurung Akan persis Di bawah lingkaran ini Dan Untuk Membedakan Bagian atas Dan bagian bawah Sahabat global Cukup perhatikan Posisi label Ini Ini menandakan Bawasannya Ini Terletak Di bagian atas Kaki Sahabat global Ya Seperti ini Bila sudah Semua terpasang Dengan baik Iya Sahabat global Akan merasakan Bawasannya Peterjaan Dari otot-otot Ataupun Ligamen-ligamen Sekitaran lutut ini Akan terasa ringan Apabila Sudah memakai G-Runner Dari global Breast ini Ya Harap Ingat pula Bahwasannya Metal bar Yang tertanam Di alat ini Berkemampuan Untuk Open Flexi Jadi Sahabat Tidak perlu Khawatir Bahwasannya Metal bar Ini Akan Mampu Meneku Atau Bisa Flexi Dan bisa Dipergunakan Dengan semestinya Untuk kegiatan Sehari-hari Sahabat Global Baik Menyeri lutut Sahabat global Biar G-Runner Yang menangani Ya Sahabat global Bertemu kembali Di channel youtube Global Breast Baik Kita kali ini Langsung akan Memberikan informasi Bagaimana caranya Untuk Merawat Alat G-Runner Global Breast Baik Untuk Perawatan Berkala Harian Sahabat Global Breast Tidak perlu Repot-repot Bagaimana cara Membersihkannya Cukup Sediakan Wet Tisu Atau Tisu Basah Untuk Perawatan Hariannya Ya Caranya Bagaimana Kita Cukup Satu Tisu Saja Yang Akan Kita Pergunakan Untuk Membersihkan Keseluruhan Bodi Dari G-Runner Ini Ya Oke Kita Kupas Kita Buka Semuanya Seperti Ini Kita Buka Ya Oleskan Bisu Basah Ini Secara Menyeluruh Semua Bagian Dalam Terlebih Dahulu Karena Bagian Dalam Ini Yang Bersinggungan Langsung Dengan Kulit Kaki Kita Yang Mana Kulit Kaki Kita Tersebut Akan Selalu Mengeluarkan Keringat Ya Ini Untuk Perawatan Berkala Harian Ya Sahabat Bobal Dan Apabila Sahabat Bobal Membutuhkan Untuk Supaya Lebih Higienis Lagi Silahkan Alat Ini Cuci Dengan Menggunakan Sampo Ataupun Detergen Yang Soft Menggunakan Sikat Kigi Ataupun Sikat Lainnya Yang Benar Benar Halus Kita Rendamkan Ataupun Kita Masukkan Sampo Ataupun Detergen Tersebut Kita Aduk Lantas Kita Sikat Satu Arah Cara Menyeluruh Semua Bagian Dari Alat Ini Untuk Perawatan Berkala Hariannya Kita Pergunakan Pisubasa Ini Alat Ini Akan Tetap Higienis Tetap Bersih Dan Tetap Wangi Cukup Satu Bulan Sekali Sahabat Global Pergunakan Sampo Ataupun Detergen Soft Sikat Dengan Satu Garis Selanjutnya Jemur Secara Langsung Di matahari Tidak Masalah Ataupun Cukup Diangin Angkan Di Dalam Ruangan Demikian Tutorial Cara Merawat Dari Alat Jirana Global Bers Ini Terima kasih Sudah Menyimak Salam Sehat Selalu Sahabat Global Jangan Lupa Break Your Limit Sampai